PT. Jasa Marga Persero TBK akan melakukan penawaran umum obligasi pada 2 September 2020 dan 3 September 2020. Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan hari ini, Jasa Marga akan menawarkan dan menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan jumlah pokok senilai 2 triliun rupiah. Surat utang itu memiliki 4 seri, yakni A, B, C, dan D. Dengan tenor mulai dari 3 tahun hingga 10 tahun dan suku bunga dari 7,9 hingga 9 persen. Nantinya pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 bulan dengan pembayaran bunga pertama pada 8 Desember 2020. Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan digunakan emiten berkode JSMR itu untuk modal kerja. Setelah penawaran perdana pada 2 sampai 3 September, penjatahan akan dilakukan pada 4 September 2020. Selanjutnya pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 9 September 2020. Jasa Marga menunjuk PT BNI Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegas Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan PT Bank Mega TBK sebagai wali amanat. Obligasi berkelanjutan Jasa Marga mendapat peringkat AA- dari Pevindo. Jasa Marga. Jasa Marga.